Kemudian nanti yang masih ada di jalan, lagi tidak tunggu Bapak Rambut. Anggota Dewan Perwekelan Rakyat Daerah atau DPRD Palembang Daerah Pemilihan 2 melakukan reses masa persidangan ketiga tahun 2023. Hari pertama reses anggota Dapil 2 melakukan dialog tatap muka dengan warga di kantor Kecamatan Soekarami. Beberapa disampaikan masyarakat tentang infrastruktur lampu jalan serta permintaan dibuatkan gorong-gorong agar air dapat mengalir dengan baik. Ketua Dapil 2 fraksi PKB DPRD Palembang Sutami Ismail mengatakan banjir memang permasalahan yang krusial akibat air yang meluap lantaran tempat mengalir yang tidak memadai. Oleh karena itu di musim hujan ini diminta pemerintah kota Palembang untuk segera melakukan antisipasi seperti melakukan normalisasi sungai dan memperbaiki daerah-daerah yang rawan banjir. Ditambahkan Sutami Ismail aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan ditampung guna mengambil langkah jalan keluar bersama pihak pemerintah kota Palembang untuk penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hari ini adalah mengawali reses kita di Kecamatan Soekarabung. Kegiatan kita ini dalam langkah menyerah dan menampung aspirasi dari para masyarakat di wilayah Kecamatan Soekarabung. Banyak usulan saran dari tokoh-tokoh masyarakat banyak aspirasi yang telah disampaikan walaupun sudah kita terima pada saat ini nanti akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah kota Palembang. Dan harapan apa yang kita sampaikan aspirasi masyarakat ini terutama terkait lampu jalan terkait ada beberapa bot parit yang mampu kita minta kepada pemerintah kota untuk mengatasi segala persoalan dari masyarakat. Reses masa persidangan ketiga tahun 2023 ini dilakukan oleh anggota DAPIL 2 selama lebih kurang tiga hari. Dimulai dari tanggal 22 November dan berakhir pada tanggal 24 November 2023. Aji Delia, PAL TV